Israel mengaku kalah perang setelah digempur habis-habisan oleh Iran, Hamas, dan juga Hezbollah. Bahkan secara belak-belakan, Israel mengakui mengalami kekalahan berturut-turut. Terlebih pada Sabtu lalu, Israel dihujani sekira 300 rudal dan drone dari Iran. Dilansir dari Perstudy, pengakuan kekalahan itu disampaikan langsung oleh Maklov Miki Zohar, Menteri Kebudayaan dan Olahraga Israel pada Minggu 14 April 2024. Menurutnya, Israel telah mengalami kekalahan berturut-turut sejak tanggal 7 Oktober 2023. Pasalnya kekalahan itu terjadi setelah Zionis tidak sanggup menghadapi pertempuran dengan Hamas, Hezbollah, dan juga Iran. Terlebih pada Sabtu 13 April 2024, Iran telah meluncurkan sekira 300 drone dan rudal ke Israel. Menyusul serangan tersebut, Hezbollah juga meluncurkan 55 roket. Kemudian pada Senin 15 April 2024, Houthi pun turut meluncurkan 80 drone dan 6 rudal balistik. Akibat rentetan dengan perlawanan tersebut, Bezalel Smotrich, Menteri Keuangan Israel, menekankan bahwa Israel juga tengah menghadapi bahaya eksistensial.